Intro Halo Sobat MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 terowongan keren yang ada di dunia. Terowongan atau tunnels awalnya dibangun untuk memperoleh barang tambang yang letaknya jauh di bawah pegunungan. Lalu saat perang dunia meledak, banyak terowongan dibangun sebagai bagian dari paret pertahanan atau tempat persembunyian. Tapi sering perkembangan zaman, terowongan dibangun untuk memperlancar aktivitas ekonomi, seperti terowongan untuk sistem jalan raya, sistem kereta api, saluran air bersih, jaringan alat telekomunikasi, hingga untuk saluran pengendalian musibah banjir. Tapi taukah kamu, ternyata di dunia ini terdapat beberapa terowongan mengagumkan, baik karena panjangnya, nilai historisnya, penerapan teknologi, hingga keunikannya. Nah ini dia 10 terowongan keren yang ada di dunia, Sobat MG Channel. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas 10 terowongan tersebut, jangan lupa untuk like dan juga subscribe MG Channel, serta nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari MG Channel. Di posisi ke-10, Seikan Tunnel Terletak di negara matahari terbit, Seikan Tunnel menghubungkan pulau utama Jepang, yaitu Honshu, dengan pulau Hokkaido. Yang menjadi unik yakni hampir setengah dari panjang keseluruhan, yakni 23 km, terletak 140 m di bawah permukaan laut, menjadikan tunnel ini paling dalam di dunia, sebelum Goddard Base Tunnel rampung dibangun. Dibutuhkan waktu 24 tahun untuk melubangi 53 km Seikan Tunnel. Hal itu dikarenakan pengemboran yang tadinya menggunakan mesin bor, tidak sanggup melubangi batuan di bawah laut, sehingga sisa pengerjaan menggunakan dinamit. Di posisi ke-9, Goddard Base Tunnel Melubangi pegunungan Alpen sepanjang 57 km dari kota Ersfeld di utara Swiss dan keluar di kota Bodio, Goddard Base Tunnel merupakan terongan kereta api paling panjang, sekaligus paling dalam di dunia. Kedalamannya sekitar 2.300 m di bawah puncak gunung Alpen. Dibutuhkan waktu 20 tahun, akhirnya Goddard dibuka pada bulan Juni tahun lalu. Dengan adanya tunnel ini, waktu perjalanan antara Zurich di Swiss ke Milan, Italia, dapat dipangkas sekitar 1 jam, karena kecepatan kereta yang melewati lorong ini dapat dipacu hingga 250 km per jam, atau sekitar 20 menitan. Di posisi ke-8, Mermere Tunnel Menjadi salah satu proyek prestisius Turki, menelan waktu pembangunan selama 9 tahun, akhirnya pada tahun 2013 lalu, Mermere Tunnel resmi dibuka. Terongan ini sungguh strategis karena para pelancong dari Asia yang ingin menyebrang ke Eropa, atau sebaliknya, dapat menggunakan kereta api bawah laut. Sesuai namanya, tunnel ini menembus di bawah permukaan tanah, tepatnya di atas Laut Marmara, yang di dalamnya terdapat jalur kereta api atau rei, sehingga disebut Mermere. Konon, tunnel sepanjang 5,4 km ini, dibangun anti gempa, karena Turki merupakan negara yang rawan bencana tektonik. Posisi ke-7, Channel Tunnel Ambisius dan prestisius, mungkin dua kata ini tepat untuk menggambarkan keberadaan Channel Tunnel, atau Eurotunnel. Dua negara yang pernah bermusuhan selama 100 tahun, ternyata pada abad ini wilayahnya terhubung melalui terowongan kereta bawah tanah, tepatnya di bawah Selat Inggris. Memakan waktu 6 tahun pembangunan untuk melubangi 50 km tatah, dari Selatan Inggris sampai Utara Prancis. Dengan adanya tunnel ini, Pulau Inggris terhubung dengan benua Eropa. Proyek ini direncanakan sangat matang, sehingga hasilnya yakni dua terowongan selebar 7,6 meter, sebagai lalu lintas utamanya, yakni kereta api yang dapat mencapai kecepatan 100 mil per jam, dan sebuah tunnel kecil untuk emergensi. Posisi ke-6, Eisenhower Tunnel Panjang totalnya hanya 2,7 km, namun terowongan ini tingginya 3.401 meter di atas permukaan laut. Eisenhower merupakan terowongan jalan raya paling tinggi di dunia, terletak di Colorado, Amerika Serikat, tepatnya di dalam Taman Nasional Hutan Arapaho, dan merupakan titik tertinggi jalan raya Highway System Amerika Serikat. Dibuka sekitar tahun 1970, tunnel ini memiliki lebar 12 meter dan tingginya 14,6 meter. Posisi ke-5, Smart Tunnel Sepertinya negara kita memang harus belajar ke negara tetangga untuk urusan banjir. Lihat saja, sejak dibuka pada tahun 2007 silam, kota Kuala Lumpur terbebas dari ancaman banjir karena kota ini memiliki Smart, yaitu Strong Water Management and Road Tunnel, yaitu sebuah terowongan multifungsi untuk mengatasi banjir sekaligus mengatasi kemacetan. Dengan adanya tunnel ini, semua air luapan langsung dialirkan masuk ke dalam Smart, dan hanya butuh waktu beberapa jam untuk kembali berfungsi menjadi jalan raya. Panjang tunnel ini sekitar 1,2 km, namun sangat penting bagi kota Kuala Lumpur. Lanjut ke posisi ke-4, Tokyo Bay Aqua Line Jika kita berkunjung ke Tokyo, sempatkanlah berkendara menuju Tokyo Bay di seksi 60 mil, karena di sini terdapat terowongan super keren, di mana jalan raya yang tadinya di atas permukaan air tiba-tiba ditembuskan ke bawah permukaan air pada sebuah pulau buatan, yaitu Omihotaru Island. Tujuan awal dari pembangunan tunnel ini yakni untuk memperlancar aktivitas dua kawasan industri padat, yakni Kawasaki dan Kisarazu. Dengan adanya tunnel ini, waktu tempuh dua area tersebut yang tadinya 90 menit menjadi hanya 15 menit saja. Di posisi ke-3, Thomas Tunnel Terowongan ini mungkin tidak secanggih dan semeneran tunnel yang dipaparkan sebelumnya. Namun, nilai historis yang dikandung merupakan bijakan penting manusia untuk membuat tunnel-tunnel berikutnya. Thomas Tunnel merupakan terowongan bawah air pertama yang dibangun menggunakan peralatan sadanya. Tidak heran, walaupun waktu pengerjaannya memakan waktu 18 tahun dan sempat terbengkalai 7 tahun. Sekarang, Thomas Tunnel masih digunakan sebagai jalur kereta api di London. Posisi ke-2, Jungfraujoch Sebelumnya, ada tunnel jalan raya paling tinggi di Eisenhower. Sekarang, ada tunnel kereta api paling tinggi di dunia, yaitu Jungfraujoch di Swiss. Terowongan ini berada di ketinggian 3.445 meter di bawah permukaan laut. Dibutuhkan waktu 1 dekade atau 10 tahun untuk melembangi gunung batuan, es, dan salju di Berners Alpen sepanjang 6,9 kilometer. Selain tunnel, Jungfraujoch memiliki stasiun paling tinggi di dunia. Untuk mencapai stasiun kereta api ini, para pengunjung harus melewati tunnel Jungfraujoch, lalu daerah Eger dan Mord sejauh 1 mil, lalu berhenti sementara di Eger One atau Eger Wall, dan Eismar selama 5 menit, dan akhirnya sampai di stasiun Jungfraujoch. Total waktu yang dibutuhkan sekitar 50 menit. Dan di rutan pertama, Lerdal Tunnel. Dinobatkan sebagai terowongan jalan raya paling panjang di dunia, Lerdal Tunnel dibuka pada tahun 2000 lalu, menghubungkan kota Oslo dan Bergen. Sebelum tunnel ini dibuka, para pengendara dari Oslo ke Bergen dan sebeliknya harus melewati pegunungan sempit yang selalu diselimuti salju. Namun sekarang, mereka dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Memiliki panjang total 24,5 kilometer, tunnel ini didesain oleh para insinyur dengan memperhatikan faktor keamanan pengendara, seperti klaustrophobia atau ketakutan terhadap hal-hal sempit, dan juga pirateness atau kelelahan. Sehingga, para ahli teknik sipil memberi sentuhan pencahayaan yang berbeda di dalam setiap lorong. Sehingga, para pengendara tidak merasa bosan. Hasilnya, setiap 6 kilometer bentuk lorong dan cahaya berbeda, pengendara dapat melewati tunnel ini sekitar 20 menit. Sobat AMG Channel, itu dia 10 terowongan keren yang ada di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu, agar AMG Channel bisa menyebarkan pengetahuan ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video-video versi AMG Channel berikutnya. Karena subscribe itu gratis! Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari.